Pemirsa Rano Karno atau Sidul resmi mencawankan diri sebagai bakal calon wakil Gubernur Jakarta berpasangan dengan Pramono Anu. Lalu apa gebrakan dan siasat Rano Karno untuk mengatrol elektabilitas cagupnya Pramono Anu? Dan jurus apa yang akan dikeluarkan untuk membuat lawan K.O.? Dan kita akan langsung berbincang bersama Bacawagup Jakarta Rano Karno atau yang akrab dikenal dengan Bang Do. Selamat malam Bang Do. Malam Fitri, aduh kok judulnya ngeri ya? Bang Do tapi sebetulnya, Bang Do kalau boleh jujur nyesel tidak sih gara-gara maju pilkada jabatan DPR menjadi hilang nih? Enggak, 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 enggak. Inilah salah satu, ya apa mungkin konsekuensi dari sebuah tugas ya. Kami ini dididik sebagai kader partai tentu harus menjadi petugas partai. Petugas partai itu harus patuh kepada memang arahan dari DPP. Kembali lagi, sebetulnya Mbak Fit, saya ingin pertama kali mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Provinsi Banten. Hampir 10 tahun saya belajar imu kepemerintahan di sana. Tahun 2008 saya menjadi wakil bupati di Kabupaten Tangeran. Kemudian pada tahun 2012 saya sempat menjadi wakil gubernur di Provinsi Banten dan juga sempat menjadi gubernur di Provinsi Banten. Ini mungkin menjadi modal ya. Modal kok tiba-tiba doa Mbak B ini kesampean. Tapi apakah terwujud? Kita belum tahu. Doa Mbak B Sabeni kan bilang, gue mau lihat lu sekali-kali jadi gubernur di Jakarta. Itu kan doanya. Jadi mungkin ini bagian dari perjalanan doa itu Mbak B. Oke, nah untuk kali ini di Pilkada Bangdul kembali ataupun berkiprah di Jakarta. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa enggak Bangdulnya sih yang jadi cagup? Tidak, artinya begini. Ini sebuah kepemerintahan itu tidak dijalankan dengan senioritas, tapi memang kemampuan. Saya sangat yakin dan sangat paham kapasitas Mas Pramonu Anu. Beliau itu saya minta maaf mungkin kalau saya mengibaratkan level dia bukan gubernur sebetulnya. Level dia adalah seorang menteri. Jadi pada waktu saya mendengar nama Mas Pram, saya tidak ragu dengan kapasitas dan kemampuannya. Tapi saya agak terkejut apa beliau mau gitu masuk dalam level ini. Nah jadi artinya saya sangat sadar bahwa pengalaman beliau yang begitu panjang sebagai politisi, juga sebagai pejabat, birokrasi, itu mengantar beliau akan menatah. Jakarta ini, Mbak Viti, ini kenapa yang membuat saya menerima perintah atau menerima petugasan dari partai. Kemarin pada waktu saya ketemu Ibu Megai, Ibu Megai menyampaikan kepada saya. No, ini satu saat TKI akan ditinggal. Saya agak terkejut, saya bilang maksudnya apa Bu? DKI tidak akan ada lagi I-nya, dia akan menjadi DKJ. Artinya dia tidak menjadi Ibu Kota. Nah di saat dia tidak menjadi Ibu Kota, dia akan menjadi Jakarta. Nah ini mau dibawa kemana? Kan gitu kan? Itu sebetulnya Mbak Viti yang membuat saya agak terkejut mendengar apa ya? Mendengar percakapan Ibu. Saya sangat tahu beliau ini kan seorang presiden atau presiden kelima. Visi beliau tentu tentang Indonesia Raya. Tapi kok beliau care kepada Jakarta? Nah tentu saja ya sebagai orang yang lahir di Jakarta dan besar di Utawi, tentu saya merasa terpanggil gitu kan. Nah sekarang masalah siapa nomor satu, nomor dua dalam pemerintahan itu memang ada pembagian kerja. Tapi Jakarta ini akan menjadi Jakarta baru Mbak Viti. Itu yang membuat saya sangat semangat untuk segera mengikuti pilkada ini. Itu jawaban saya. Tapi tentunya ada gebrakan ataupun strategi khusus dong kemudian Bang Dul ketika kemudian harus berhadapan dengan lawan yang disebut-sebut elektabilitasnya lebih tinggi seperti itu. Ya, ini menarik. Makanya saya selalu menyampaikan, wah ini seperti David N. Goliath ini. Kita secara matematik 14 persen melawan 86 persen. Ini menarik. Artinya begini, ini satu sejarah. Kalau kita bisa menang, ini luar biasa. Artinya kalau kita kalah, kita nggak akan kecewa. Nah ini adalah sebuah kompetisi yang memang mendidik masyarakat bahwa pilihan ini ada di rakyat atau ada di masyarakat. Partai ini hanya mengantarkan saja persyaratannya. Tapi semua keputusan itu ada di tangan masyarakat DKI atau DKJ. Itu lho Mbak. Oke, nah mengenai masyarakat. Bagi Bang Dul sendiri, seberapa penting sih dukungan dari tokoh masyarakat ataupun tokoh non-parpol untuk Bang Dul? Sangat penting dan sangat besar. Makanya saya dalam momen metro ini, ya bukan saya minta bantuan. Tapi semua sadar, secara matematis kami ini kecil. Tapi saya minta maaf, jangan pernah menganggap yang kecil. Karena semut aja kalau digigit, kalau diinjak bisa gigit Mbak Fit. Artinya logika peribahasa bertahunya seperti itu. Jadi artinya tentu kita sekarang ini sedang mempersiapkan satu perjalanan perjuangan yang mudah-mudahan mendapat simpati dari masyarakat. Karena kita siap untuk bekerja. Itu jawabannya. Oke, Bang Dul, kalau di film nih, Bang Dul kan sempat bingung milih antara Sarah atau Zaidab. Nah, di Pilkada Jakarta, bingung milih mana? Apakah dapat limpahan hubungan dari pemilih Pak Jokowi atau Mas Anis, Bang Dul? Agak spesifik Jakarta Betawi ini. Saya minta maaf kalau saya boleh meng-intro, apa ya, meng-feedback sedikit kemarin. Ya, memang sebetulnya seminggu yang lalu saya mendengarlah bahwa saya akan diminta untuk mendampingi seseorang. Seseorang itu sebetulnya ada dua tokoh, Mbak Fit. Yang pertama jujur-jujur Mas Anis, kedua Ahok. Oh, sebetulnya itu dalam framing yang ada dalam pemikiran saya, tidak ada Mas Pramono. Nah, sekarang pertanyaan, Mbak, apakah Anis atau Ahok? Ahok ini punya kekuatan masing-masing. Nah, sekarang saya menghima kepada Bang Anis, kepada Ahok, yuk bantu saya. Bantu si Dul, kita bangun Jakarta sama-sama. Oke, nah mengenai jurus Anda atau jurus Bang Dul untuk kemudian bisa bikin lawan K.O. Ini kira-kira akan seperti apa? Apakah kemudian belusukan jadi salah satu jurus yang akan dilakukan atau seperti apa, Bang Dul? Kita sadar, Mbak Fit, ini waktu kita cuma 85 hari. Sangat sadar, ini sangat mepet. Kita hanya, kita baru bisa mulai kampanye itu di tanggal 22 September. Dan kita hanya punya waktu lagi. Kira-kira cuma, ya kalau dihitung harinya nggak lebih dari 45 hari. Apa yang harus kita lakukan? Perintah Ibu, dan selalu Ibu menyampaikan kepada kita, turun ke akar rumput, belusukan. Itu yang akan kita lakukan. Tentu, saya maaf, mungkin insya Allah, besok Alislasa saya akan ketemu beberapa sesepuk. Minta doa, minta dukungan, dan mudah-mudahan. Besok saja saya sudah mulai bekerja, Mbak. Dalam tanda kutip, bekerja yang tidak mengganggu regulasi atau aturan. Saya besok ada beberapa, ya kunjungan saya minta maaf. Saya sebetulnya, tapi karena Mbak bicara besok saya ada kegiatan misalnya goes bersama. Itu sebetulnya tidak ada urusan kampanye, karena itu sudah penjatualan. Cuma artinya itu bagian daripada perjalanan untuk kita melakukan sosialisasi. Karena memang kita sadar, waktu kita sangat mepet, dan tugas yang begini berat, harus segera dimulai. Mungkin itu. Oke, Bang Dul, Anda kan memiliki pengalaman yang panjang di Banten, seperti itu. Apakah kemudian pengalaman ini dapat kemudian membantu Anda untuk nantinya membenahi Jakarta, atau kemudian ada treatment ataupun strategi-strategi yang membedakan antara Banten dan juga Jakarta? Tentu sangat beda, Mbak. Secara area keluasan, Banten lebih luas. Tapi populasinya tidak sebesar Jakarta. Banten barangkali sekarang ini secara DPT baru 8 juta. Kemudian kalau Jakarta, malam dia bisa menjadi 9 juta, tapi siang menjadi 13-14 juta. Jadi strateginya memang sangat-sangat berubah. Kenapa saya katakan malam bisa berubah menjadi 9 atau pagi menjadi 14? Karena hampir 4 juta itu kan adalah pengunjung daerah Jabodetabek Punjur. Saya minta maaf, Mbak. Pada waktu saya pernah jadi gubernur provinsi Banten, saya pernah menjadi ketua koordinator untuk Jabodetabek Punjur ini. Jadi saya sangat paham. Nah sekarang kalau kita pilih Jakarta dengan Banten, tentu sangat berbeda pendekatannya. Jakarta dengan wilayah, lima wilayah, dengan satu kepulauan, dengan populasi yang dalam arti kata kalau dibanding dengan Banten dengan segala macam, Jakarta tidak sebesar Banten. Cuma kepadatannya itu lebih padat. Nah tentu ini sangat berbeda pendekatannya. Cuma insya Allah pengalaman saya selama hampir 12 tahun di kepemerintahan, saya paham harus bekerja memulai dari mana. Karena saya minta maaf, Mbak Fid. Di pemerintah daerah apapun itu sebetulnya hanya ada dua tugas. Tugas pertama adalah yang disebut urusan wajib. Urusan wajib itu adalah urusan yang menyangkut dengan pelayanan dasar. Misalnya pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, pendudukan, sebagainya. Kemudian yang kedua yang dibilang urusan pilihan. Pilihan misalnya kelautan, pariwisata. Artinya cuma itu sebetul di pemerintahan, Mbak. Nah tinggal kita nanti pilih. Kita bicara pendidikan, maaf. PPDB setiap tahun pasti punya masalah. Walaupun DKI permasalahan tidak komplikated seperti Banten. Kenapa PPDB selalu masalah? Kenapa harus dibikin sistem? Karena memang pada dasarnya kebetulan saya minta maaf. Saya di Komisi 10 itu yang sedang kita bahas. Kenapa? Karena bangunan sekolah negeri kita itu kurang untuk mengisi anak-anak. Maaf, Jakarta misalnya lulusan SD itu 18 ribu yang sekolah negeri. Dia pindah ke SMP. SMP di Jakarta hanya bisa menampung 8 ribu misalnya, Mbak. Nah 10 ribu ini akan kemana? Pasti akan lari ke swasta. Nah untuk menampung yang 8 ribu diciptakanlah sistem PBTB. Yang dibilang sonasi, yang dibilang alfimasi, yang dibilang prestasi. Itu sebetul salah satu strategi untuk memberah. Nah inti dasar utama adalah bangunan sekolah kita yang kurang untuk menampung. Dan jadi pendidikan, kita kan bicara soal itu. Belum lagi kemarin, masalah gaji guru-guru honorer. Yang sempat dihentikan, tiba-tiba diangkat kembali. Jadi ini kan nggak konsisten. Nah itu harus kita benahi gitu. Baik, Bang Dul. Itu tadi Jakarta dan sistem pendidikannya. Bagaimana dengan Jakarta dan sepak bolanya? Apakah kemudian ini akan jadi fokus untuk membersarkan Persija, mendekati Jackmania atau seperti apa Bang Dul? Saya hari ini sedih mendengar bahwa training camp Persija akan dibongkar katanya. Karena ya saya hanya mendengar saja. Sebetulnya harusnya training camp itu harus dekat dengan lapangan. Walaupun misalnya JIS itu lapangan inti. Memang bisa berlatih di mana. Nah, tapi kalau misalnya dari Sawangan, dari Bogor, menuju ke JIS udah macet, segala macem. Itu nggak bagus kalau buat-buat apa. Nah, jadi artinya saya ingin sekali. Saya ingin sekali, saya ini pencinta olahraga bola khususnya. Saya ini sejak kecil, saya dulu pernah masuk di sekolah SSB. Atau yang dibilang, apa namanya, anak gawang. Saya dulu di MBFA. Saya sempat bahkan masuk di Suratin Jakarta. Itu umur-umur saya waktu 11 tahun, Pak. Memang lama sekali. Artinya saya hobi bola. Nah, saya ingin sekali, biarkan sport bola itu bagian dari sportivitas. Nggak usah lah kita bawa bobotoh dengan Jack Mania. Udah, kita nonton sebagai sebuah olahraga yang memang harus bersaing. Kalau nggak, bagaimana ini kita bisa menuju World Cup yang memang anak-anak kita sedang di Korea, sedang berlatih di sana. Nah, jadi artinya saya tidak ingin, tidak mau olahraga itu dicampur dengan politik. Karena olahraga harus mengandung sportivitas tinggi. Itu jawaban saya. Oke, baik Bang Dut. Terima kasih. Kita tunggu saja gebrakannya dalam pertarungan di Pilkada Jakarta nanti. Terima kasih Bang Dut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak.